Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgrade ini Saya munculin disini dari Budah Mahranalfati7127 Berarti yang follower sejutaan juga gak menjamin dapet banyak uang ya Oke, jadi dia bertanya di salah satu video kita yang cara dapetin uang dari TikTok Dan kita akan bahas lebih detail di video ini Jadi sebelum itu kembali lagi bersama saya Syohandrias dari Upgrade.it Dan kita akan belajar ya Gimana caranya atau apakah jumlah followers itu sama dengan jumlah customers Jadi kalau teman-teman disini berpikir Waduh, enak dong ya Influencer yang punya jutaan followers itu pasti uangnya banyak Padahal sebenarnya belum tentu Kenapa belum tentu? Jadi kita akan bahas di video ini Saya akan langsung masuk ke layan laptop saya teman-teman Jadi ini sebagai komparasi ya Sebuah data yang mana teman-teman lihat Dari ini contohnya di Instagram Yang mana dari Rival IQ, yang mana dia jelasin Post Rich Rate Post Rich Rate Jadi jangkauan terata-rata teman-teman dari jumlah followers yang ada Kalau teman-teman lihat disini, ini jumlah followersnya adalah 50-200 ribu Yang mana jumlah jangkauannya itu 7% 7% itu katakanlah kalau misalkan 100 ribu Kali 7% Jadi berapa itu? 100 ribu kali 7% Jadi jumlah jangkauannya 7 ribu Jadi menurut dia itu rata-rata teman-teman Kalau misalkan kita punya 100 ribu followers di Instagram Jangkauannya rata-rata itu 7% Atau 7 ribu Kecuali kalau teman-teman adalah artis papan atas Biasanya kalau sekali kita post viral banget Tapi kalau secara rata-rata Average itu diangkat 7 ribu Artinya apa? Artinya meskipun teman-teman punya 100 ribu followers Itu tidak akan mungkin teman-teman bisa menjangkau semuanya secara organik Karena berdasarkan data Berdasarkan rata-rata itu tidak akan mungkin Jadi teman-teman bisa menjangkau Ya 20% saja itu sudah bagus banget Menurut saya sih Untuk jumlah 100 ribu followers Tapi kalau di bawah 10 ribu itu bisa 19% Jadi semakin besar followersnya itu tidak mungkin semakin besar jumlah jangkauannya Kecuali pakai iklan Makanya itu ada namanya fitur iklan Agar teman-teman bisa menjangkau lebih banyak orang Oke Nah menjawab pertanyaan kedua Apakah jumlah followers itu sama dengan jumlah customer? Ya enggak juga Karena coba tonton bayangkan ya Ini akun saya misalkan di TikTok ya Bawa tadi kan Instagram ya Ini di TikTok Di TikTok itu akun saya 103 ribu followers 101 ribu koma tiga followers Tapi ya jumlah jangkauannya kalau tonton melihat ya Nah sosok ya Ada 500 Ada 2 ribu 700 500 1.200 800 Ya Ini ada viral Ya tapi enggak terlalu kencang banget gitu kan secara organik Nah pertanyaannya adalah Ya kenapa mas kok bisa seperti itu? Kenapa kok jangkauannya itu Enggak stabil? Padahal kan jumlah followersnya banyak tuh mas 100 ribu Apalagi kalau followersnya organik ya Jawabannya memang seperti itu Karena ada banyak yang menentukan teman-teman Yang pertama ya dari algoritma itu sendiri Baik dari yang pertama isi konten Topik pembahasan Branding kita terkenal atau enggak Nah itu akan menentukan nanti konten teman-teman itu bakalan Viral atau disebarluaskan ke lebih banyak orang atau enggak Ya jadi itu Dan yang kedua Ketiga menjawab apakah jumlah followers sama dengan jumlah customer Ya Jadi Saya akan coba corek-corek disini ya Jadi kalau teman-teman memikir Mas 100 ribu nih mas followersnya Artinya kan jumlah customer 100 ribu Sebenarnya enggak juga ya Jadi teman-teman perlu tahu bahwa jumlah followers Itu tidak sama dengan jumlah penghasilan kita Ya Enggak mesti Oke Karena bayangkan teman-teman Kalau saya 101 ribu followers Ya mungkin penghasilan saya udah lumayan banget ya Kalau jumlah followers sama dengan jumlah cuan yang kita hasilkan Kan kenyataannya enggak semudah itu Karena gampangnya Kalau misalkan kayak gini teman-teman Saya kasih analogi ya Teman-teman punya traffic nih Oke Misalkan teman-teman buka stunt gitu kan Teman-teman buka stunt misalkan Teman-teman jual minuman ya Teman-teman buka stunt Yang mana stunt itu basar Di tengah basar Dan basarnya itu banyak yang lalang-lalang gitu kan Otomatis lagi rame banget ya Apakah menjamin kalau basar yang rame banget Itu menjamin orang pasti beli minuman teman-teman Kan enggak juga ya Ada yang beli ada enggak Kan banyak yang menentukan orang beli atau enggak Dari minuman kita enak atau enggak Dari banner kita menarik atau enggak Dari cara kita promosinya Bagus atau enggak menarik atau enggak Jadi ada banyak hal yang menjamin orang itu bakal beli atau enggak Sama halnya kalau teman-teman punya followers Kalau teman-teman punya akun Yang 100 ribu followers Dengan jumlah traffic katakanlah 5.000-7.000 Nah teman-teman mau kemanakan traffic ini Apakah teman-teman mau dijualin Jualan Jualan produk atau jasa Oke Jualan produk atau jasa ya Atau teman-teman disini mau di Ini apa Teman-teman mau di Ini dapetin endorse Ya Cuman kita enggak bisa berharap sama endorse terus Atau teman-teman disini Mau bikin ini ya Apa Konten Konten ini Misalkan konten yang orang enggak subscribe Misalkan kayak saya Misalkan saya bisa buat kayak Review copywriting Tapi kamu harus subscribe selama 1 bulan ya Jadi saya analisa copywritingmu selama 1 bulan Tapi kamu harus subscribe Itu juga sering dipakai ya Subscription model Atau teman-teman disini mau jadi apalagi ya Banyak ya sebenarnya BA ya Brand ambassador ya Walaupun ini Biasanya kalau Personal brand kita kuat banget ya Atau branding kita kuat banget ya Kalau enggak sih agak jarak ya Jadi mau jualan Mau endorsement Mau subscription Mau brand ambassador Atau apalagi ya Banyak ya sebenarnya Tapi secara Garis besar itu beberapa ini ya Jadi tetap teman-teman harus menukarkan sesuatu Untuk jadiin uang Jadi bukan kalau teman-teman itu Punya followers Kontennya viral Itu bukan kayak TikTok ngasih kamu uang Belum Kalau YouTube kan bisa ya YouTube ngasih uang kan YouTube adsense gitu kan Tapi kalau TikTok Belum kesana Jadi kalau teman-teman punya banyak followers Di TikTok sama Instagram Itu enggak menjamin teman-teman Pasti dapat uang Ya enggak Tapi uangnya itu ditukarkan Entah itu kayak Teman-teman menjual sesuatu Produk atau jasa Teman-teman dapat endorsement Teman-teman jual subscription Teman-teman jadi BA Ambasador Jadi perlu cara Bukan dari aplikasinya Atau dari Apa Sosial medianya ngasih uang Tapi perlu teman-teman Lakukan cara Agar Teman-teman punya traffic Teman-teman punya followers Itu teman-teman bisa jadiin uang Jadi ini beberapa caranya Teman-teman bukan berarti Ini ya Teman-teman jangan salah tafsir Yang mana Bukan dari toolsnya Itu ngasih uang Ya Karena ada pertanyaan juga Dari Ini siapa ini Dari Ada satunya dari Kak Ini ya Outdoor Ma Permana Kalau udah punya 3 ribu Pengikut Apakah konten kita Bisa FYP Atau cuma berkembang Enggak juga ya Karena Lagi-lagi teman-teman Teman-teman tahu Jumlah followers Sama jumlah customer Dan jumlah followers Enggak menjamin jumlah jangkauan Jadi kalau menjamin jumlah jangkauan Gak mungkin jangkauan 100 ribu follower saya Cuma 599 Pasti harusnya lebih tinggi dong Kan followernya 100 ribu 10% aja gak ada Jadi tidak menjamin Makanya itu adalah beberapa hal Yang teman-teman harus tahu Untuk mengembangkan sosial media Tidak segampang itu Mendapatkan uang Tapi menurut saya Walaupun gak segampang itu Itu like banget Buat teman-teman perjuangkan Karena apalagi zaman digital sekarang Teman-teman Setidaknya harus eksis Di sosial media Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga menjawab Pertanyaan teman-teman Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Semputar digital marketing Digital alagi Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton